Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wabihi nasta'in wa'alaumurudunewaddin Sahabatku yang terindah sekalian dimanapun kalian semua berada Semoga kesehatan selalu anda miliki semua Semoga kebahagiaan selalu anda rangkul dalam hidup anda semua Semoga keharmonisan hidup rumah tangga Selalu anda bisa nikmati semua Begitupun seperti yang saya alami di keluarga kita Di sini Dan semoga kita tetap bisa mempertahankan semua keharmonisan dalam keluarga Kesehatan jasmani dan rohani Sehingga akal sehat kita akan tetap terpelihara Berkat usaha kita dan ridho dari Tuhan yang maha kuasa Allah subhanahu wa'ala Ya saudara-saudaraku sekalian Dan di sini Saya sedikit Menyampaikan informasi tentang video yang saya upload satu minggu yang lalu Yaitu yang berjudul Koruptor adalah kita Kenapa saya merasa Butuh suatu momen sebuah video untuk memberikan komentar tentang video yang berjudul Koruptor adalah kita Di situ dalam video tersebut saya mengunggah sebuah cerita bahwa Rakyat itu adalah sumber daripada koruptor atau biangnya koruptor Atau akarnya koruptor di negeri ini Mungkin karena judul yang saya beri judul itu adalah koruptor adalah kita Dan ilustrasi yang saya masukkan di video tersebut Sangat vulgar saya sampaikan bahwa Memang Memang sumber utama Daripada koruptor itu Berawal dari masyarakat Karena Dalam video tersebut saya menyatakan bahwa Masyarakat yang memilih para koruptor tersebut Kalau seandainya masyarakat sepakat untuk tidak memilih para koruptor tersebut Tentulah mereka para koruptor tidak akan muncul Berada di Barisan paling atas menjadi koruptor Dia Muncul menjadi koruptor Karena kita sebagai rakyat yang telah memilih Dan dalam proses pemilihannya pun Kita Diberikan Sejumlah rupiah Atau sejumlah dana-dana bantuan Atau sejumlah materi-materi lain Sehingga Akumulasi Suara kita yang diberi Akumulasi suara kita yang Kita meminta materi dari para Calon tersebut Mengakibatkan si calon Jadi Anggota DPRD DPRD RI Maupun dari tingkat 2 Sehingga sampai dengan tingkat pusat di Jakarta Dan hasil daripada itulah yang Mengakibatkan mereka menjadi koruptor Memang kita tidak bisa mengingkari bahwa Kehidupan di sebuah Negara yang Demokratis atau negara modern yang seperti saat ini Tidak bisa dipungkiri adalah Keberlanjutan sebuah negara Pengelolaan sebuah negara itu terletak Pada partai politik Jadi keberadaan partai politik itu Tidak bisa diingkari Terus ketika para calon Para caleg Atau anggota legislatif ini Berkompetisi Disitulah kesempatan mereka Untuk menunjukkan eksistensinya Mereka Sebenarnya Seharusnya bertarung Hanya dari sisi visi dan misi saja Bukan dari sisi Ekonomis juga Sehingga dari sisi ekonomi Yang diadu adalah Uang Ataupun rupiah Sehingga Kalau itu yang diadu adalah Sebuah Suatu keniscayaan Bahwa mereka harus mengumpulkan Sejumlah rupiah Untuk menjadi Calon anggota legislatif Sebelum mereka Terpilih Dan dalam proses pemilihannya pun Ini masyarakat Juga di lapangan Mereka Meminta sejumlah rupiah Sebagai imbal balik Atas memilih mereka Dan disini Memang terdapat Para calon-calon Anggota DPR Ataupun DPRD Seluruh tingkatannya Termasuk DPD Ini Ada Mereka yang Memang berasal dari orang Kaya raya Sehingga Mereka datang Dengan sejumlah Dana yang mereka dapatkan sendiri Tetapi Calon-calon yang datang Dengan Berasal Yang berasal dari Keluarga kaya raya Itu jumlahnya Tidak cukup banyak Sehingga Banyak daripada Calon-calon mereka Calon-calon Legislatif itu Mereka berasal dari Anggota keluarga Yang cukup-cukup saja Yang biasa-biasa saja Dan hanya Mereka mempunyai Idealisme yang tinggi Akan tetapi Ketokohan Pamur mereka Di masyarakat yang Terlalu besar Hanya karena Faktor finansialnya Yang lemah Disinilah Mereka bermain Para cukong-cukong Yang memendanai mereka Sehingga mereka Terpilihlah menjadi Anggota Legislatif Di semua tingkatan Dan Seperti itu Yang saya ceritakan Di video saya Koruptor adalah kita Jadi siklusnya Memang seperti itu Dan kita tidak bisa Pungkiri Kalau memang kita ingin Kalau kita Indonesia ingin maju Benar-benar demokrasinya Maju Memang benar-benar Suara rakyat dari rakyat Dan untuk rakyat itu Kita harus Bersihkan diri kita Dari pikiran-pikiran materi Dari rakyat Sehingga siklus Korupsi itu Sehingga kita bisa Menghapuskan Koruptor adalah kita Kita adalah koruptor Dan Apa yang terjadi Pada video saya Satu minggu yang lalu Yang judul Koruptor adalah kita Disitu saudara-saudaraku Sekalian yang terindah Dimanapun sekalian Terat berada Saya bukannya curhat Cuma hanya Memberikan sedikit informasi Akibat saya Mengungkah Video koruptor adalah kita Saya melihat Ada penurunan Subscriber Yang cukup signifikan Dalam beberapa Eh sekitar satu pekan kemudian lah Sekiranya sampai dengan Dua hari yang lalu Itu mengalami Kemunduran Subscriber Artinya ada Sejumlah Subscriber Yang unsubscribe Di channel Saya ini Di channel terindah Suya Dindad ini Karena mungkin Mereka merasa Tersinggung Ataupun mungkin Terkena ulu hatinya Ketika saya mengatakan Bahwa Rakyat lah Sumber daripada Koruptor Atau Akarnya daripada Sebuah korupsi Di negeri ini Karena Yang memilih mereka itu Menjadi pejabat Juga adalah rakyat dulunya Dan ketika Dalam pemilihan mereka dulu Mereka juga Memberikan sejumlah uang Atau Diminta sejumlah uang Oleh masyarakat Agar mereka Mau memilih Si sang kandidat tersebut Dan ini tidak bisa Dipungkiri Hampir seluruh Indonesia terjadi Seperti ini Makanya Ada juga survei Di Lembaga Lembaga Nasional Yang saya baca Dan saya tidak sebutkan Nama lembaga surveinya Bahwa Ada yang mengatakan Dari survei tersebut Bahwa Demokrasi Di negeri ini Sudah terbajak oleh Para cukong Sebanyak 90% Lebih Artinya sejumlah Pejabat-pejabat Di daerah Dari tingkatan Kabupaten kota Provinsi Maupun Para anggota Legislatifnya Dari anggota Kabupaten kota Provinsi Hingga Pusat Ini Banyak yang Dijukongi Oleh para Investor-investor Politik Sehingga ketika Mereka berkuasa Ketika mereka Menduduki jabatan tersebut Mereka tidak bisa Berlepas diri Mereka tidak bisa Secara independen Untuk membela Kepentingan rakyat Secara Mutlak Akan tetapi Mereka Harus Mengutamakan Kepentingan Para investor Di belakang Yaitu para cukong-cukong Partai politik Sehingga Pada skala besarnya Pun Pada pemilihan presiden Itu pun Akan tetap berlangsung Semacam investasi-investasi Politik Bagi para calon-calon Presiden Yang akan Berkompetisi Di tahun 2024 Tersebut Kita tidak bisa Menutup mata Dan tidak bisa juga Menutup pikiran kita Dan hati kita Bahwa Sejumlah Gerakan-gerakan Politik Yang Notabene Kemungkinan besar Ada di Jukong Yang dari belakang Ini Sedang Bereaksi Saat-saat ini Dan mungkin Puncaknya Sampai dengan hari ini Yaitu Kisruhnya di Partai Demokrat Yang terjadi Dalam istilah Kawan-kawan Di Youtuber Semua Dan juga Para Ahli-ahli politik Itu Menyatakan Bahwa Terjadi Pembegalan Politik Oleh Yang telah Tersebar Namanya Di Media-media sosial Mumpun Media-media Formal Lainnya Yaitu Pak Muldoko Yang telah Merebut kekuasaan Partai Demokrat Dan kita semua Tidak bisa menutup mata Bahwa Proyek Mereka Adalah Ingin Berkompetisi Menjadi calon presiden Ataupun wakil presiden Nanti Di tahun 2024 Dengan Permodalkan Sebuah Partai Dan Lucunya lagi Itu Ketika Pemilihan itu Juga ini Sudah Kita sama-sama Ketahui bahwa Setiap kali Kompetisi Di dalam Bidang politik itu Yang bermain itu Bukan hanya Kecerdasan Bukan hanya Ketampanan Wajah Tetapi juga Kelicikan Kepicikan Dan Ke Kejaman Atau Ketegaan hati Yang harus Dibesar-besarkan Agar Kita mampu Meraih Apa yang kita Inginkan Meskipun Secara agama Itu merupakan Jalur Atau jalan Yang sangat Dibenci Merampas Milik orang lain Ataupun Melakukan Barter-barter Politik Atau membeli Suara Agar mereka Terpilih Baik terpilih Sebagai anggota Legislatif Maupun terpilih Sebagai Ketua Partai Atau ketua Partai Ketua umum Partai Dan ini Bukan cuma Sekali ini Terjadi Ketika Pemilihan Ketua umum Partai Para Pemilik suara Itu dibayar Dan ini Sudah Merupakan Rahasia Umum Negeri Plus 62 Ini telah Mengetahui Bukan Cuman Kisruh Di KLB Partai Demokrat Saja Yang Para Pemilik suara Itu Dibayar Oleh Sang Calon Ketua Umum Hanya Saja Mungkin Yang berbeda Adalah Jumlah Daripada Berapa Sang Calon Memberi Kepada Sang Pemilik Suara Tersebut Dan ini Merupakan Suatu Kontestasi Peralihan Kekuasaan Atau Peralihan Kepemimpinan Yang sangat Kasat Mata Sehingga Kita Tidak Bisa Memungkiri Bahwa Partai Politik Yang Kelak Akan Mengelola Negeri Ini Pun Akan Dilipatkan Akan Tetap Direcoki Dengan Kepentingan Kepentingan Sesaat Atau Kepentingan Kepentingan Materi Untuk Mempertahankan Jabatannya Untuk Merebut Jabatan Ataupun Untuk Merongrong Jabatan Orang Lain Sehingga Kekuatan Rupiah Yang Akan Menjadi Senjata Utama Untuk Mendapatkan Kekuasaan Dan Saya Sangat Bersedih Memang Kondisi Yang Seperti Inilah Yang Real Sebagai Akademisi Saya Hanya Berusaha Sebisa Saya Untuk Menceritakan Kondisi Politik Yang Real Di Negeri Kita Memang Negeri Kita Negeri Modern Yang Juga Demokratis Tidak Bisa Menghilangkan Peran Partai Politik Artinya Pemegang Lisensi Untuk Melaksanakan Pembangunan Negeri Ini Adalah Partai Politik Kalau Partai Politik Ini Memang Benar-benar Murni Tidak Dipasang Reklame Untuk Menerima Investor Investor Politik Tentu Kita Akan Menjalani Negeri Ini Secara Damai-dami Saja Secara Bersih Akan Tetapi Seperti Kita Ketahui Bahwa Partai Politik Di Indonesia Saat Ini Tidak Bersih Daripada Aktor-aktor Atau cukong-cukong Politik Di Belakang Para Wayang-wayang Politikus Tersebut Tentu Harapannya Adalah Ketika Para Aktor Politikus Tersebut Memimpin Sebuah Pemerintahan Baik Kabupaten Kota Provinsi Maupun Sampai Ketingkat Presiden Disinilah Para Investor Tersebut Bisa Nanti Rebound Untuk Untuk Mendapatkan Keuntungan-keuntungan Yang Lebih Dengan Sejumlah Proyek Yang Didapat Dari Para Pemimpin Yang Mereka Cukongi Tentu Para Pemimpin Ini Tidak Bisa Bebas Sebebas Membangun Negeri Karena Mereka Harus Berbagi Dengan Para Investor Yang Telah Mendudukkan Dia Yang Telah Memberikan Dana Mereka Untuk Agar Mereka Terpilih Menjadi Pimpinan Daerah Maupun Anggota Legislatif Di Semua Tingkatan Jadi Setiap Kebijakan Setiap Proyek Yang Mengarah Kepada Pembangunan Proyek Apapun Tentu Para Penentu Kebijakan Di Legislatif Mereka Di Eksekutif Harus Mendengar Saran-saran Dari Para Investor Politik Di Belakangnya Karena Mereka Juga Telah Berinvestasi Kepada Mereka Akan Tetapi Yang Harus Kita Rubah Itu Sebenarnya Ada Pola Daripada Rekrutmen Kader-kader Politik Di Depannya Kalau Kita Mau Berkomitmen Memperbaiki Negeri Ini Mari Kita Coba Sama-sama Mengkaderkan Orang-orang Terbaik Yang Memang-memang Berintegritas Tinggi Dan Ini Yang Kita Majukan Dari Partai Politik Pada Setiap Kandidat Kesempatan-kesempatan Dalam Pemilihan-pemilihan Umum Legislatif Maupun Eksekutif Dan Bagi Masyarakat Juga Seperti Saya Bilang Tadi Pada Video Saya Terdahulu Korruptur Adalah Kita Dan Terjadi Sejumlah penurunan Subscriber Mereka yang sakit hati Mungkin terkena Saya Harapkan Kembali Mari Kita Sadari Kalau Memang Itu Terjadi Pada Diri Kita Kita Pemcam Dalam Diri Kita Kita Hanya Akan Memilih Yang Benar-benar Berkualitas Dan Kita Sebagai Rakyat Tidak Meminta Kepada Sang Kandidat Satu Peser Pun Katakan Tidak Kepada Semua Kandidat Karena Kamu Sudah Punya Jalon Yang Ingin Kamu Usung Kalau Kita Mempunyai Komitmen Seperti Ini Masing-masing Kita Mempunyai Komitmen Seperti Ini Saya Yakin Dan Sangat Yakin Nanti Yang Terpilih Adalah Orang-orang Yang Memang Benar-benar Bersih Dan Insyaallah Tidak Akan Melakukan Korupsi Kenapa Mereka Terpilih Secara Murni Mungkin Hanya Keluar Biaya Untuk Kartu Nama Untuk Pasang-pasang Balehu Di mana-mana Dan Itu Suatu Hal Yang Normal Dan Juga Kepada Partai Politik Saya Mengharapkan Perbaikan Di Dalam Regenerasinya Di Partai Politik Tersebut Ketika Ada Masyarakat Yang Ingin Mencalonkan Diri Jangan Dimintai Kontribusi Karena Kalau Ini Dilakukan Juga Berarti Ada Barter Barter Dalam Pencalonan Tadi Ketika Barter Ini Terjadi Sangat Yakin Masyarakat Pun Akan Melakukan Barter Dan Kalau Ini Terus Dipertahankan Saya Sangat Yakin Dan Percaya Bahwa Negeri Kita Kedepan Demokrasi Kedepan Kita Tidak Akan Semakin Membaik Seperti Kita Ketahui Sepuluh Tahun Terakhir Ini Sejumlah Survei Survei Politik Analisis Analisis Politik Yang Telah Diterbitkan Bahwa Indeks Demokrasi Indonesia Anjlok Tau Menurun Saya Tidak Membahas Tentang Anjlok Ini Saya Kira Kita Semua Sudah Memaklumi Dan Kita Sudah Memahami Bagaimana Proses Terjadinya Penurunan Tersebut Dan Yang Saya Tekankan Lagi Mari Kita Sebagai Rakyat Adalah Rakyat Adalah Akar Daripada Suatu Pohon Yang Namanya NKRI Jadi Pohon NKRI Ini Akar Akarnya Adalah Rakyat Akar Akarnya Adalah Kita Bagaimana NKRI Ini Akan Menjadi Indah Akan Menjadi Sejuk Akan Menjadi Bahagia Kalau Akar Akarnya Saja Korupsi Di Tingkatan Yang Paling Bawah Mereka Korupsi Dengan Meminta Imbal An Rubiah Kepada Sang Kandidat Yang Ingin Mencalonkan Diri Untuk Posisi Apapun Kalau Seandainya Itu yang Kita Lakukan Tentulah Suatu Kemustahilan Kalau Kita Akarnya Saja Adalah Koruptor Tentulah Suatu Kemustahilan Bahwa Nanti Pohon NKRI Ini Akan Berbuah Malaikat Pasti Dia Akan Berbuah Koruptor Juga Yang Saya Anggap Koruptor Adalah Kita Ini Prosesnya Rakyat Saya Ulangi Sebagai Pendekasan Rakyat Adalah Akar Akar Dari Sebuah Pohon Rindang Yang Subur Yang Bernama NKRI Dan Kita Rakyat Ini Harus Bersih Sehingga Asipan Asipan Yang Kita Sokong Kepada Pohon NKRI Ini Adalah Asipan Asipan Yang Bersih Yang Murni Yang Suci Sehingga Nanti Akan Berbual Orang Orang Yang Suci Juga Akan Berbual Para Orang Orang Yang Cerdas Yang Bersih Dan Memang Benar Benar Amanah Tapi Sebaliknya Ketika Akar Akarnya Adalah Korutor Menghisap Semua Hal Hal Yang Jelek Semua Racun Semua Karbon Dioksida Semua Macam Apa Di bawah Itu Kita Sedot Semua Haram Halal Hantam Semua Kita Sebagai Rakyat Khusususnya Ketika Dalam Hal Pemilihan Ini Akan Menimbulkan Suatu Pohon NKRI Yang Juga Nanti Akan Membuahkan Para Koruptor Koruptor Yang Lebih Canggih Daripada Akarnya Mari Demi Kebaikan Indonesia Kedepan Kita Bersihkan Negeri Ini Kita Mulai Dari Kita Untuk Tidak Melakukan Korupsi Sehingga Insyaallah Ketika Para Pemimpin Kita Pilih Dengan Benar Benar Bersih Kita Akan Sangat Gampang Menariknya Ketika Para Koruptor Ketika Para Pemimpin Tersebut Melakukan Korupsi Di tingkat Atas Kenapa Mereka Terpilih Secara Persih Tetapi Dia Tetap Melakukan Korupsi Kita Tarik Dia Akan Gampang Tapi Sebaliknya Ketika Dia Tidak Bersusah Paya Ketika Dia Tidak Diberikan Sejumlah Uang Investasi Politik Oleh Para Cukong Ketika Dia Sudah Jadi Memimpin Pujuk Pimpinan Dan Dia Tertangkap Koruptor Oleh KPK Saya Sangat Yakin Dia Akan Di Backup Sekuat Kuatnya Oleh Para Cukong Oleh Para Kawan-kawan Departainya Maupun Dia Sendiri Dia Tak Akan Segan Dan Tak Akan Malu-malu Mengingkari Bahwa Itu Bukan Korupsi Itu Hanyalah Sebagai Suatu Hal Yang Naas Saja Mereka Tertangkap Hal Tertangkap KPK Karena Dia Ingin Mengembalikan Sejumlah Investasi Investasi Yang Telah Disumbangkan Kepada Dia Ketika Masa Pemilihan Dan Jangan Sampai Ini Terus Bergulir Saudara-saudara Kuterinda Semua Saya Mengajak Kita Semua Untuk Kembali Membersihkan Hati Dan Pikiran Kita Dalam Berdemokrasi Di negeri Ini Jangan Biarkan Korupsi Koruptor Berkelana Berkembang Bia Di negeri NKRI Yang Kita Sama-sama Cintai Semoga Bermanfaat Video Singkat Ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih